Terima kasih telah menonton Kita akan mereview satu buah plugin gratis kesukaan kita semua Tapi ini dibuat oleh Hafiz Joyce Jadi dia terkenal dengan style pop-punknya dia Dia membuat satu buah plugin drums yang simple banget Suaranya udah bagus Ini tanpa dimixing aja sebenernya udah enak loh Jadi oke lah kita mixing gitu ya Misalkan ini kick Oke kita buat outputnya Output pertama Output satu gitu Snare Output kedua Tom Tiga Dan seterusnya Floor empat Overhead lima Kalau di evaluasi gampang Lo tinggal klik yang ini Processing Nah disini udah keluar nih Satu ya kan satu tadi sebagai kick Ya kan Nah kita masukin di 30 aja ya Oke jadi pertama kita masukin ke 30 Dan kita kasih nama Misalkan namanya tadi kick ya Oke Yang kedua tadi apa Snare ya Berarti ini 31 nya Oke Terus yang ketiga tadi apa Tom Oke Tom berarti 32 Tom Nah yang ketiga-tiga Kita masukin ke 33 Nah ini adalah tadi apa ya Floor kalau nggak salah Disini kita masukin Apa OH Overhead Ya udah benar Kick Snare Overhead Karena ini plugin gratis Gue mau mixingnya juga Menggunakan plugin yang gratis Nggak selamanya gratis itu buruk Bisa aja gratis itu baik Tergantung SDM-nya kayak gimana Seperti biasa Kick mau gue Matchingin dengan suara Bass Misalkan gue mau Colorize aja disini Gue pake Zune Goodizer Jadi gue gain staging dulu Gue pake Fruity Balance disini Jadi maksudnya Gain staging itu Kalau bisa Suaranya itu sama Sama sebelum Ketika lo masukin efek Besaran volumenya gitu Besaran suaranya itu Sama Jadi misalkan ini sebelum Ini setelah Nah dia kan jauh lebih gede Ketika setelah lo pakein Zune Grazer kan Nah outputnya Volumenya lo kecilin Karena di Zune Grazer ini Nggak ada volume Tombol volumenya nggak ada Nah makanya gue pake Fruity Balance ini Untuk mengurangi suara Volumenya itu Nah ini kan sama tuh Tapi karakternya Udah ada Si Zune Grazer Karena kan Kalau nanti Suaranya lebih besar Biasanya Kita akan menilainya itu Lebih enak Tapi kalau besarannya sama Lo akan lebih objektif Menilainya Mixingan lo tuh Udah sampe mana gitu Lanjut disini Gue mau masukin EQ Coba gue naikin dikit aja Boxi Moody-nya Hongky-nya Dari suara kick Udah terpotong rapi Udah bagus Dari sampelnya Udah cakep gitu ya Coba kalau misalkan Mau gue cut Di bagian 40Hz ya Apakah bagus? Ternyata enggak ya Kadang ada beberapa kasus Yang kalau misalkan Lo cut Di bagian 40Hz gitu Itu suaranya jadi Lebih enak Lebih bulat Suara kick-nya Tapi kadang juga Ada kayak gini Kasus kayak gini Misalkan gue cut Loh kok malah jadi Low-nya malah jadi Kayak kurang tebel Kayak kurang bulat gitu Nah itu Itu tergantung kasus tuh Ada yang kasusnya Dikat jadi lebih baik Ada yang Kasusnya dikat Malah jadi enggak enak Nah seperti kayak gini Enggak enak dikat Jadi gue enggak pake cut-nya Jadi low-nya gue Biarkan apa-apa Seperti itu Coba high-nya gue mau naikin dikit Ini sebelum Setelah Nah ini kita gain staging lagi nih Dari sini Kita kecilin aja Kalau bisa Sama persis ketika Sebelum pake efek apapun Oke kick sudah Sekarang snare Di frekuensi tengah Di bagian 300 Sampai dengan 1000Hz Ini honky-nya Honky snare-nya nih Kita rapiin dulu Itu ada di 600 Sampai dengan 7,5 Honky itu Itu frekuensi-frekuensi Honky itu disitu Nah kalau lo nanya Honky itu apa ya Honky itu kayak ini Suara klakson Mobil gitu Tep gitu Kayak enak Nah ini gue dapet nih Nah ini honky-nya dia Di 650 ya Kita kurangin Gue bikin crispy sedikit Oh ini Disini gue ada Kedengar suara harsh Coba naikin lagi Sebelum Setelah Oke Zone Grazer lagi Suaranya Rada-rada crunchy gitu Tapi ini Berlebihan nih Kita kurangin Nah ini sebelum Setelah Oke Overhead Apa ya EQ mungkin Overhead-nya udah bagus sih Yaudah Cukup Karena gue gak ada Tom dan Floor Jadi kita skip Bagian itu Nah Kita bass Disini Kita kasih nama Drum Bass Oke Di drum bass ini Mungkin EQ Yang pertama Mau gue koreksi Suara scenario Itu enak banget Terus selanjutnya Disini Fruity Overdrive Nah ini Biar Biar ada Saturasi Gitu lah Suaranya Jadi lebih gede Nah ini Kita gain staging Disini aja Kita koreksi Sedikit lagi Kita koreksi Nih Ada bagian G Nah ini Bagian yang Gue maksud Cuma Kalau Misalkan Kita bikin Kreatif Kalau ini Kan koreksi Kalau ini Kreatif Kreatif Jadi Suaranya Jadi Lebih Kreatif Dan terakhir Disini Gue pake Fruity Comresel Jadi Langsung aja Type-nya Gue bikin Vintage Rush Attack-nya Rada Sekitar 30-an aja Biar kayak Ala-ala SSL Gitu lah Karakternya Rasionya 4 deh Cukup deh 4 cukup Thresholdnya Kita naikin Pelan-pelan Gini gue naikin Karena dia Rada turun Suaranya Oke Ini sebelum Pake Compressor Setelah Oke Coba kita Dengar semua Masak Ini kalau gue Gak gue mixing Soalnya gini kan Dari mentahnya Setelah Simple banget ya Mixingnya tuh Simple banget Karena emang Dari sampelnya tuh Udah Udah enak Gue Berterima kasih banget nih Sama orang-orang yang Bikin plugin-plugin Gratis Kayak Om Agus Si Hafiz Gue gak tau ya Mungkin ada gitu Tapi gue gak tau gitu Tapi gue Berterima kasih banget Sama orang-orang yang Berdedikasi kayak gitu Karena itu tuh Kerjaan yang mulia lah Menurut gue Karena itu dipake Terus-menerus kan Nah itu Pahala jari ya tuh Pahala yang Dipake terus-menerus gitu Jadi segitu aja video kali ini Nantikan terus video gue selanjutnya Dan selalu gue ucapkan Terima kasih Teman-teman Wah Sampai jumpa